Meski pemerintah pusat telah mengumumkan bahaya baju bekas impor, di Jambi masyarakat masih banyak berburu baju bekas. Para pembeli tidak hanya khawatir akan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh baju impor tersebut. Para pedagang masih merauk keuntungan. Maraknya isu penyakit yang ditimbulkan oleh baju bekas impor tersebut menjadi perbincangan hangat dan sekaligus setemuan oleh Kementerian Perdagangan. Penjualan baju bekas di pasar tradisional Angso Dua Jambi tetap ramai para pembeli untuk berburu baju bekas impor. Masyarakat banyak belum mengetahui adanya kandungan penyakit yang ditimbulkan oleh baju bekas impor tersebut. Para pembeli menilai ada trik khusus untuk mengantisipasi penyakit yang ditimbulkan oleh baju bekas yang mereka beli. Sementara penjual baju bekas impor di pasar tradisional Angso Dua Jambi mengaku meski maraknya kabar bahaya penyakit yang ditimbulkan baju bekas impor tersebut, sejauh ini belum ada pengurangan pendapatan. Pedagang menilai baju bekas impor yang dipasok dari Singapura dan Malaysia tersebut harganya lebih terjangkau daripada baju baru yang harga masih cukup tinggi. Selain itu juga belum ada sosialisasi dari dinas terkait tentang bahaya yang ditimbulkan baju bekas. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Terima kasih telah menonton!